Intro Selamat malam pembunsa dimanapun anda berada Selamat datang di ILK Indonesia Lawak Club Malam hari kita akan membicarakan mengenai fakta atau gosip Ini ada satu hal yang menarik ya Biasanya saya tuh sering sekali mendapatkan kritikan dari teman-teman Baik di Twitter, Facebook maupun di FaceMall Itu mereka datang Apakah ketiga? Pak dagangannya jangan disebutin FaceMall? FaceMall itu Facebook yang ada di mall Jadi kalau saya update-nya di mall itu namanya FaceMall begitu Facebook di dalam mall Biasanya buram yang di FaceMall ya? Iya Macem-macem ikan tria deh Ikan tria bisa Lele, ikan tongkol, ah dapet sepeda Sekarang kita bicara mengenai Aril Tatum Nih, Aril Tatum Sesi datang kedua pak, eh supir yang ngikut Ini bukan supirnya meng Ini namanya Anyun Tapi jangan Anyun gitu dong Yang saya semuanya dong Nah Gini Bukan Iya Anyun emang gini Anyun tambah deket aja itu sesudah Eh 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 Eh的時候 Bisa sampai jauh проjalan dikit maaf Anyun Jaga harga diri sedikit dong, jangan deket-deket begitu. Jawa lagi. Konon. Bojok-bojok. Lagi terus. Lu jangan di situ, ntar pala-la dia ngasukin duit. Sini. Mengcelekan. Sekarang kita ungkap fakta dari Ariel Tatum. Fakta atau gosip. Penampilan perdana dari Ariel Tatum di dunia artis adalah pada usia 10 tahun. Saat menjadi bintang iklan mobil, ya. Kita lihat coba, betul fakta atau gosip? Kayaknya fakta deh, aku agak lupa omar berapa cuma. Fakta. Selanjutnya, Ariel Tatum adalah cucu dari Joyce Erna, artis kawakan yang tenar pada tahun 80-an. Gosip atau fakta? Fakta. Fakta. Ariel ini katanya suka masak. Fakta atau gosip? Fakta. Fakta. Masak adalah satu-satunya hal yang bisa gue sombongin di hidup gue. Wah, bisa bikin spageli enggak? Spageli pak. Gampang, spageli. Spageli mah itu dulunya lain pak. Gampang itu. Kayaknya spageli pake T deh, gak pake D. Spageli. Spageli. Kita di spa tapi gili-gili gitu. Maksudnya lebih ke Indonesian food, Western food, Chinese food? Dulu aku Western, sekarang aku sudah lagi proses menghatami masakan Indonesia. Oh, masakan Indonesia. Jadi Indonesian food? Indonesian food. Aku masih suka masak rumput. Pakku, suka. Apa yang membedakan kesulitan yang kamu hadapi ketika kamu berhadapan dengan masakan Indonesia? Masakan Indonesia itu agak rumit loh. Rumit? Iya. Cuma yang lain juga sama rumitnya. Banyak yang bilang kalau masakan Western itu gampang. Itu salah sekali. Cuma perbedaannya adalah masakan Indonesia, wanginya lebih berasa. Wanginya sih pak, wanginya, wanginya. Kayak kalau misalnya abis masak-masakan Indonesia baunya itu kekerasan. Karena kayak rempah. Rempahnya berbeda. Kamu bisa bayangkan gak kita untuk makan yang namanya rendang, kita bisa nunggu karena membuatnya bisa berapa berhari-hari. Tetapi kekuatannya juga bisa berhari-hari. Itu dibandingkan dengan masakan-masakan Western. Seperti itu. Kamu lagi belajar masak apa yang Indonesia? Belajar masak apa ya aku yang belum bisa. Sayur lodeh pernah? Pernalah. Pernah? Iya lah. Tapi kamu yang masak? Iya lah. Gak mungkin dong. Durena deh. Sayur lodeh. Apabila. Kalau sayur kamu berarti sayur gue deh. Itu kan sayur lodeh. Iya berarti yang masak orang lain dia. Sayur lodeh. Kalau sayur gue deh. Pak ngomong yang benar saya siram ya. Pak Andi ya yang salah. Saya gak ngomong. Saya diem. Saya diem. Iya. Meng. Nanti dia tambah monyok. Ariel bikin acara masak sendiri dong. Pengen banget sih. Sebenarnya udah ada beberapa tawaran. Cuma karena selama ini aku merasa masak itu kayak salah satu self healing therapy. Masaknya asin terus. Eh. Itu tadi kok ditawarin. Tadi tawarin. Maksudnya di. Menawarkan diri gitu loh meng. Ada yang. Ada yang berminat meng. Ada yang ngajak untuk. Oh bilang dong jangan ditawarin. Tapi aku takutnya kalau misalnya itu aku jadikan kerjaan. Aku udah gak punya tempat untuk. Hobi. Ya udah gak punya hobi lagi. Jadi hobi ya bukan ke jadi main job kamu ya. Gini ya. Tapi. Duh pengen dimasakin. Tapi bisa masak itu. Emang belajar apa? Yang mana sih yang ngomong? Hanya apa? Masa gak kelihatan meng. Lampunya udah banyak ini meng. Ya saya gak tau. Sini. Iya. Gimana? Saya membelah anda maksudnya. Ini lampunya udah banyak. Oh makasih ya. Jadi kelihatan. Keto, keto. Makasih ya. Gimana-gimana? Megang-megang dia meng. Emang begitu deh sih. Bilang aja chatnya masih basah. Luntur. Langsung luntur. Ya tembok. Bisa masak itu karena les. Karena belajar. Atau memang. Apa gitu. Bakat. Emang gila masak juga deh. Emang keluarga aku semua suka masak. Terus aku juga gila makan. Dan emang karena belajar juga. Aku tuh anak-anak sumberanku. Koleksi sepatu. Koleksi apa. Tas gitu. Aku koleksinya buku masak. Tapi Arir gak takut tuh. Bau bawang gitu. Aku suka bau bawang. Kamu udah pernah cobain bau bawang. Dikas. Di sana deh. Gak ngomong-ngomong pak. Sini belajar aja pak. Tadi aku mau bawang. Tadi ngomong mau bawang. Dia baru mau ngomong di bawang. Dia baru ngomong. Tapi Arir ini punya. Kalau kini nih. Kalau perempuan cantik jago memasak. Sorry-sorry banyak ya. Perempuan cantik jago masak. Itu hebat luar biasa. Tapi harus punya ciri khas. Seperti Farah Queen. Masakan Farah Queen itu enak. Kenapa? Karena kalau itu selalu menggunakan susu. Pengennya Arir ada ciri khas juga gitu. Masaknya itu. Aku masak selalu kasih cinta. Oh. Karena aku hanya memasak untuk orang-orang yang aku cintai. Tapi jangan sekali-kali Arir Tatum ini pacaran sama playmaker. Oh playmaker. Takutnya. Takutnya setelah nanti dia dapet Arir. Terus dia bagi-bagi. Ending-endingnya setelah dibagi-bagi. Yang ngegolein temennya sendiri. Hari ini katanya lagi deket sama pemain sepak bola Persija. Bener. Inisialnya RU, ngaku deh. Ryuji, Ryuji Utomo. Jadi itu prinsip hidupku adalah dari dulu sama mamaku kalau orang-orang bilang berteman tuh jangan pilih-pilih. Kalau aku berteman, milih. Aku cuma mau surround myself with positive people. Aku merasa Ryuji tuh anaknya baik, anaknya supportive, anaknya hidupnya disiplin. So yeah, he's one of my closest right now and he made me happy, that's it. Saya sendiri setuju kalau Ariel Tatum ini pacaran sama Ryuji Utomo. Ryuji Utomo itu kan pemain bertahan, pemain back. Dia back ya? Oh, back. Jangankan untuk mempertahankan klubnya dari serangan lawan. Betul iya. Dia juga pasti akan mempertahankan hubungannya dengan Ariel dari pihak-pihak luar yang ingin mengganggu. Iya betul sekali. Kalau perlu? Ini wik atau asli ya? Asli. Coba aja tau wik. Asli, mukanya yang palsu. Jadi, Ryuji itu mungkin akan melakukan apapun juga kalau orang dia sudah mencintai, dia akan melakukan yang namanya Sistine Grendel. Satu pertahanan yang paling dasyat di dunia sepak bolo. Catenaccio. Grendel. Kalau perlu dia parkir bus. Bener gak? Betul. Mourinho jagonya itu. Iya, Mourinho kalau yang itu. Tapi kalau pertahanan sudah berikan kepada Italia itu. Itu tadi. Jadi, Ryuji itu akan mempertahankan yang namanya cintanya apapun juga untuk mempertahankan kamu. Nah, si Ariel ini selain sama pemain bertahan dia ini juga saya lihat dia cocok dengan keeper. Hah? Keeper. Jangankan untuk menjaga gawangnya dari golawan. Dia juga pasti akan mempertahankan hati Ariel. Tapi jangan sekali-kali Ariel Tatum ini pacaran sama playmaker. Oh, playmaker. Bermain tengah. Takutnya, takutnya setelah nanti dia dapet Ariel. Iya. Terus dia bagi-bagi. Haa. Ending-endingnya setelah dibagi-bagi yang ngegolein temennya sendiri. Jangan. Jangan. Bahkan olahraga berat Bu. Kalau playmaker mesti bagi-bagi bola. Ya itu. Kalau di gole sendiri nggak bisa skor dong. Makanya jangan. Kecuali olahraga single. Bapak aja deh yang ngomong saya udah. Mau Anda atau saya keluar? Berat ya. Ada lagi nih sebenarnya satu lagi. Apa? Aduh. Apa nyerang? Nggak pernah dikelarin saya ngomongnya. Jangan pernah pacaran. Siapa striker? Bukan. Jangan pernah pacaran sama supporter bola. Oh. Loh. Kenapa? Yang pertama. Banyak Pak. Soalnya satu stadion. Iya. Bener. Banyak. Kasian nanti Ariel. Masa milik bersama. Masa milik bersama. Yang kedua. Nggak romantis. Nanti ketika merayu terus nyanyi. Misalnya coba minta di C. Cintaku. Cintaku. Dengarkanlah isi hatiku. Itu. Itu kalau sama orang biasa. Coba kalau sama supporter bola. Apalagi supporter bola persebaya. Iya. Cintaku. 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 Tapi saya mau nanya nih. Laki-laki disini. Kamu suka sama Ariel enggak? Coba di sebentar. Oh. Apa yang kamu lihat dari Ariel? Wajahnya ya. Wajahnya ya. Cintaku. Coba. Apa yang membuat kamu suka dari seorang Ariel Tatum? Kayaknya. Kalau dilihat lebih dalam sifatnya bagus karya. Dilihat lebih dalam. Dari hatinya. Eh. Ini Ariel. Bukannya sumur. Dari hatinya kayaknya. Dari hatinya kayaknya. Ya kayaknya wanita banget. Gimana-gimana? Santek banget. Mau pacaran sama Ariel enggak? Mau. Iya. Mau bener. Kujur dia. Ngahep. Atau Anyun? Anyun mau gak pacaran sama Ariel? Wah mau banget. Anyun mah. Yang Anyun lihat dari Ariel apanya. Ini coba lihat. Waduh. Lihat matanya Ariel. Coba. Allahuakbar. Aduh. Ini kalau ini dibawa ke kampung Anyun. Betah nih dia. Ini. Kenapa ini kampung Anyun? Ya karena ada cewek cantik kayak gini. Siapa yang gak pengen pacaran sama Ariel? Laki-laki pasti pengen. Iya. Mohon maaf Ariel. Mohon maaf ini. Saya sudah nikah. Mohon maaf. Sorry banget. Ibu saya setuju. Istri saya gak setuju pasti sama kamu. Cuman. Buat laki-laki yang pengen punya pacar seperti Ariel. Ini saya ingatkan tidak mudah mendapatkan hati seorang Ariel. Tidak mudah. Kalau pacaran sama yang cantik ke laki-lakinya kurang ganteng. Udah mah pasti bakal. Ah palingan kaya. Ah palingan pelet. Kalau pun udah jadian. Ah cepet putus. Cepet ubah. Cepet cerai. Seperti itu. Tidak mudah mendapatkan seorang perempuan seperti Ariel. Kalau Kiki dulu suaminya pendekatan sama kamu lancar ya? Lancar banget. Pasti. Gak ada halangan. Gak ada proses-proses itu langsung. Mau aja langsung. Pasti. Ya lancar dong. Pendekatan mau suka sama suka. Cinta sama cinta. Iya. Wajar. Terus sadar gitu ya. Kalau dulu kan ngopinya suka di kaleng oli. Pas udah ketemu. Caca. Kaleng-goleng itu. Gini. Tapi kalau yang Ronald lihat itu masih berdasarkan fisik sebenarnya. Tapi kalau berjodoh itu nanti kamu akan melihat bahwa. Yang namanya kamu merasa semangat ketika berdekatan dengan dia. Apa yang dikatakan dia itu menjadi satu hal mendirikan kamu untuk lebih apa ya. Punya kayaknya punya energi yang lebih gitu. Nah. Dan kamu yang perempuannya juga ngerasa nyaman ketika berada di. Bersama dengan si pasangannya. Bapak tergoda oleh wanita? Kalau melihat sedikit sih. Ya tergoda. Tetapi kalau melihat terus-terusan sangat tergoda. Ini sekarang kita ke Samuel. Samuel Riza. Semi Pak. Semi. Semi. Atur aja dah. Ini. Gosip atau fakta? Karena keringatnya banyak. Semi lebih pilih pelontos. Pernah manjangin rambut tapi cuma bertahan 6 bulan. Gosip atau fakta? Fakta banget. Fakta. Berarti bener ya. Dulu pernah gondrong berarti ya Sam? Gondrong. Cuman pas udah dipotong udah males lagi gondrong. Agak sini ya. Itu mau nyaplok. Gue udah jauh-jauh dari tadi. Gagak keono. Udah ketahan mulu. Pak Denny. Tapi alasan karena keringat banyak terus dia memilih rambut pelontos tuh menurut saya gak masuk akal. Kenapa? Kang Maman. Dia keringatnya gak banyak pelontos terus. Kalau Kang Maman ini. Ada satu ininya. Dia itu pernah. Orang lagi mau nulis sampe. Nasar. Dia tuh pernah nazar. Ketika dia ketemu dengan Musdalifah. Dia nazar. Nasar. Markati itu. Gak kalau saya lihat rumahnya tuh pintu masuknya kecil pak. Loh? Saya pernah ke rumah Kang Maman. Jadi setiap nunduk kegesek. Kegesek. Abis. Tapi kan kalau abis buat segini doang. Meng. Meng kalau kegesek kenapa rata? Botaknya rata. Ya mungkin dia kesel. Mungkin ya pak. Langkintu. Kayak diamplas berarti. Gak saya cuman bosan. Cuman bosan punya pemerintahan yang itu itu saja selama 35 tahun. Tuh. Jadi saya bernasar kalau Orde baru tumbang. Saya akan gundul untuk selamanya. Tuh kan. Selamanya. Itu berarti dari tahun berapa Kang? Orang 98. Sebelum nikah sama Musdalifah. Ini Maman dulu. Maman dulu. Ini kan dikerok kan. Ini dikerok sama tukang kelapa. Apa gimana? Kok tukang kelapa tuh pak komeng. Oke. Sekarang Samuel dan Sandy Aulia lagi prepare untuk film Eiffel I'm In Love 2 ya. Betul kah? Iya bener. Fakta. Fakta ya? Kita lihat gambarnya ya. Bener gak disitu? Oh ini bener. Sandy Aulia. Semua Risar. Ini jadi udah prepare sekarang nih? Ya itu lagi latihan namanya reading. Kalau di film pendalaman karakter. Pendalaman lah ini ya. Hah? Pendalaman karakter. Maksudnya? Kalau baca skrip. Ini selang 14 tahun ya Sammy ya? Selang 14 tahun? Eh musti ganti selang udah 14 tahun sih. Ya udah. Udah karantan. Film yang pertama. Yang kedua main jaraknya 14 tahun gitu. Bukan selang air. Oke silahkan. Kang Maman. Hati-hati bergunjing tegas di awal tadi disinggung oleh Kang Denny. Benar jadi gibah yang diibaratkan seperti memakan bangkai saudara sendiri. Dan jika salah jatuhnya fitnah. Yang disebutkan oleh Rasul tidak akan masuk surga orang yang suka menebar fitnah. Karena kami yakini betul berhentilah nyinyir. Karena berhenti nyinyir adalah bagian dari ibadah dan kesempurnaan iman. Dan soal cinta. Tadi Kang Denny menyitir kalimat persis seperti yang pernah diungkap oleh Bu Yahamka. Cinta bukan mengajar kita lemah tetapi membangkitkan kekuatan. Cinta bukan mengajar kita menghinakan diri tetapi menghembuskan kegagahan. Dan cinta bukan melemahkan tetapi membangkitkan semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Kita akan melanjutkan gosip atau fakta dan kali ini adalah untuk Komeng. Gosip atau fakta nih untuk Komeng ini ya? Pak, teriak banget. Iya. Nama asli Komeng adalah Alfiansyah. Gosip pak. Cie, cie, cie. Lu gak ngakuin aku. Gue gak kenal lu meng. Gue tau nama lu aslinya. Bapak dari mana tau aslinya, aslinya saya taruh di rumah. Kan di KTP, KTP lu ada dua meng. Yang satu Komeng, yang satu Alfiansyah. Bapak tidur di dompet saya ya? Iya, saya pernah. Karena kamu suka nyuri. Namanya Alfiansyah. Ini bener nih ya Alfiansyah. Pakai Bustami belakangnya pak. Oh Bustami. Berhubung iya pada Bustaminya saya di KTP sodara saya gak pakai. Oh tadinya ada Alfiansyah Bustami. Terus kenapa bisa jadi Bang Komeng? Nah ini kan aneh kan Komeng. Bagus-bagus Alfiansyah. Ariska. Apa pak? Ariska. KTP, KTP deh. Ariska duis. Namanya apa? Arista. Ariska. Eh dibaca yang berdasarkan tulisan. Ariska. Alis. Ariska. 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 Aris bilang. Aris. R Indian. Lho Karena gak bisa ngomong jadi anyun udah. Karena alis susah. Anyun tuh apa artinya? Ya mungkin MBA nya lebih lima Seandri. Main, andyun. Akwanya disebut anyun. Nah Kole Ayah itu dari mana tiba-tiba ada panggilan komeng gitu. Pada suatu saat, suatu hari apa membuat diri kamu membuat... Kalau untuk harinya enggak tahu pasti Pak. Waktu itu saya masih satu grup Pak. Diamor. Mana? Hah? Diamor. Diamor. Saya? Iya. God bless. Grup lawak enggak ada God bless. Enggak ada Pak. Grup lawak God bless. Yang lagunya semut hitam Pak. Penontonnya gondrong-gondrong. Ya kan saya dulu. Weh lucu dong. Weh. Itu metal Pak. Iya metal. Kan saya dulu gondrong Pak. Iya dulu gondrong benar. Pantat saya serambut. Rambut kamu sepantan. Rambut sepantan. Baik. Rambut saya sepantan Pak. Iya Pak. Tapi waktu saya masih sering ikut lomba kalau sama saya suka ngisi-ngisi. Orang nanyanya gitu. Nanti berapa lagu Mas. Suka gitu. Itu karena saya enggak dianggap pelawak. Oh dia karena gondrongnya itu. Iya karena kan zaman dulu pelawak enggak ada yang gondrong. Iya. Makanya disangkanya pemain band. Siapa? Loh kantelnya tadi kamu ceritanya. Kantelnya ceritanya. Iya. Nah itu komengnya itu dari mana? Waktu itu nyari Mamo Nyumbang. Nama. Suruh pakai itu. Ide. Iya. Pakai nama komeng. Iya. Fakta atau gosip. Sebelum sering muncul di TV komeng adalah penyiar radio dan tergabung dalam grup Diamor. Radionya radio SK. Terbalik Pak. Waktu itu kita terbalik. Kita udah muncul duluan di TV. Di TV baru siaran di SK. SK. Karena waktu itu pernah di juara di radio SK. Tapi kita enggak ngisi di radio itu. Karena banyak pelawak pasti banyak persaingan. Iya. Tapi memang begitu kenyataannya. Mumpamanya ada telepon di radio SK. Iya. Nyari Denny. Oh enggak ada. Orangnya enggak ada nih jarang kemarin. Pernah ada tuh ya. Bisa gitu Pak. Bisa. Nama komeng aja deh. Nah gitu. MC. Diambil gitu. Ya enggak begitu sih maksudnya. Ya gitulah Pak. Gitu maksudnya. Ya karena persaingan tersebut. Jadi siapa yang ngangkat kalau ada order. Iya. Bisa diambil gitu pada saat itu juga. Padahal kita punya. Lu ada namanya setiap gerulok tuh ada posko kan Bapak ngelasin. Posko tuh pos komedi. Maksudnya best camp. Padahal ada nomor telepon juga. Tapi karena kita mengisi dimana radio. Pasti nelfonnya ke radio itu. Iya. Waktu itu saya pernah juga siaran di Radio Abri. Radio Abri pernah? Pernah. Amal grup itu sebelum ke SK. Akhirnya tapi. Mas kasino almarhum. Mengajak. Ayo deh. Ke SK gitu. Oh di SK. Tapi akhirnya banyak. WarCop juga akhirnya ke SK. Ya pindah dari. Hampir semua. Rambos jadi berkumpul di sana ya semuanya. Ya begitu apa. Sampai penuh tuh radio pak. Saya aja begini nih siaran. Yang gak penuh. Maksudnya kan siaran. Cuman pelawak-pelawak. Grup-grup pelawak itu. Siarannya di sana. Di SK itu. Surat Kejayaan. Aku bayar nanya sesuatu gak itu. Setahun berapa mas komen. Belum lama lah. 2015. 2015. Maksudnya mungkin. Please aku mau tanya itu. Tahun berapa. Tahun sembilan. 98. Pas lagi krisis moneter lah ya. Kris moneter lah itu udah spontan pak terakhir. Spontan tuh. Waktu itu mau syuting. Dari Bali ke ujung pandang. Itu udah bakar-bakaran. Akhirnya kita bubar hampir sekarang pak. Kalau Arita Tung. Waktu 98 dimana itu waktu dulu? Belum lahir ya? Umur dua tahun. Umur dua tahun? Oh janjian dia nih apa yang nyalain lilin. Iya kali ya. Kok nyalain lilin? Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa. Oke. Fakta atau gosip. Komeng pernah kuliah di IKJ. Tapi tidak selesai. Benar itu. Enggak gosip pak. Gosip. Lu pernah kuliah di IKJ. Dia akan demi perbankan. Iya. Kalau di perbankan pernah. Enggak pernah. Masa kok meng kuliah perbankan. Iya. Ngemiyakinkannya. Mana ada yang mau percaya sama kamu meng. Kayak gitu kuliah perbankan. Eh kok ujir satpam. Dia perbankan dia pernah. Meng seneng banget ketawanya meng. Seneng banget ketawanya. Oh kayaknya gak cocok banget gue jadi. Menuntut ilmu pak. Saya tidak pernah kuliah pak. Hah? Gak pernah kuliah. Gak pernah kuliah? Iya. Daftar-daftar aja demennya. Tapi udah pernah sempat masuk kuliah tapi. Sempat. Paling top satu semester. Satu semester. Karena saya nyari relasi. Bukan nyari ilmu pak. Iya benar. Karena nanti kalau udah ini kan bisa. Relasi banyak. Saya bisa minta kerjaan pak. Iya. Eh gue udah ngelewaknya. Tuh gitu pak. Perbankan. Perbankan. Bang Komeng kalau perbankan saya gak percaya. Kalau Kang Maman perbakin baru saya percaya. Perbakin bukan sekolahan. Perbakin. Persatuan batok incelong. Batok incelong. Bang Komeng. Siapa yang paling lucu? Bang Komeng. Gak ada yang bisa ngelawan. Komeng udah paling lucu. Bang Bener. Ini dari hati saya sendiri. Komeng paling lucu. Biasanya bentar belakang minyam duit pak. Bang Komeng kalau perbankan saya gak percaya. Kalau Kang Maman perbakin baru saya percaya. Perbakin bukan sekolahan. Perbakin. Persatuan batok incelong. Batok incelong. Saya percaya. Perbankan. Waktu itu saya mendalami uang asli dan uang palsu. Cuman gitu doang. Ngapain lo? Sekolah cuman mendalami uang asli, uang palsu. Eh gak sebarangan pak. Itu neonnya aja. Neon yang paling lain pak. Neonnya kan sama aja. Selain. Yang ungu itu kan ultraviolet namanya. Jingga pak. Ya jingga. No no no. Kayak pinggiran lampu. Iya itu. Nih deket kaki bakat. Iya ini ya. Iya ini jingga. Kan duitnya gini nih pak. Di kerawang. Iya di. Di kerawang, di kampek. Atlus lagi cilonya itu pak. Kerawang. Kerawang. Itu kayak awan. Kenapa yang jadi peta. Wih sekali. Sinema usmari-usmari lulus pak. Tapi setahun. Setahun. Iya. Perbuahan kan? Enggak. Cuman berapa semester aja? Setengah. Setengah kenapa pak? Yang pengen saya tanyakan bang Gome. Enggak usah nanya. Enggak ini saya pengen tanya. Kalau tahu itu gak bakal selesai. Ngapain kok pakai acara kuliah-kuliahan segala. Itu kan buang-buang waktu. Buang-buang uang. Eh malu nganggur. Enak aja lo. Loh daripada kuliah terus gak selesai gitu? Eh selesai gak selesai kumpulkan. Kenapa ngapain jadi? Bukan tugas. Tapi yang namanya rejeki itu tidak ada hubungannya dengan kuliah atau sekolah yang tinggi. Kalau rejeki itu ya udah ada dari atasnya. Dan itu bisa muncul dari hal-hal yang kita tidak terduga pun bisa muncul. Tergantung dari kitanya. Yah begitu. Enggak. Ah udahlah. Oh iya. Fakta atau gosip? Profesi sebagai komedian tidak disetujui oleh almarhumah ibu. Betul? Pernah sempat gak setuju gitu awalnya. Ya itu dia suruh jadi orang bang. Dulu orang bang waduh. Oh iya benar. Tahu sendiri pak. Bersin aja keluar duit. Hacin. Zaman dulu kok udah ketuk cewek aja namanya orang bang pak. Ya benar benar benar. Mau pegawai negeri top. Bang negeri. Iya. Kalau bang samin kan tetangga bapak tuh. Iya. Nah itu agak sonoran dari rumah bapak. Tiga rumah. Jadi tidak disetujui. Namun komeng kini sudah menjadi komedian paling terkaya di Indonesia. Dan termahal. Amin. Amin pak. Amin. Amin. Oke sekarang silahkan. Mas Dibyo. Ini ada gosip atau fakta yang berikutnya. Silahkan dilihat Kang Denny. Tolong kita bahas sama-sama. Ya ini. Cie 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 Kang Denny. Denny Chandra ternyata pernah pacari ibu cinta Laura. Itu gosip. Ini fakta apa faktur pak? Faktur bukan. Ini gosip. Saya tuh deket. Deket. Deket aja. Ini temen SMP. Jadi zaman waktu masih SMP. Begitu aja udah cukup. Dan dia. Yang paling penting adalah dia memberikan satu energi yang positif buat saya. Waktu SMP. Sampai positif Kang. Energi positif buat saya. Kaget gila sampai positif waktu itu. Jadi yang ngamil pak Denny. Ya udah yang penting tau sama tau ya. Ya tau sama tau lah. Tapi ya untung aja. Kang Denny gak jadian sama ibunya Cinta Laura. Ibu siapa? Pakai ikut-ikutan. Khususnya jadi tadi disini. Iya ya. Emang kenapa? Kalau misalnya Kang Denny. Beneran jadian sama ibunya Cinta Laura. Bahkan sampai menikah. Waduh. Cinta Laura gak akan ada di dunia ini. Berarti kan saya gak punya kompetitor. Oh bener. Nah tadi kan ngomong tentang Komeng gitu kan. Tentang bagaimana kinerja Komeng. Dari awal sampai menjadi komedian hebat sampai hari ini. Tapi ada satu hal yang menjadi pertanyaan. Dan ini juga banyak kasusnya diantara kita. Saya mau tanya yang ada disini ya teman-teman penonton ya. Yang paling lucu siapa disini? Bang Komeng. Siapa yang paling lucu? Bang Komeng. Gak ada yang bisa ngelawan. Komeng udah paling lucu meng. Bener. Ini dari hati saya sendiri. Komeng paling lucu. Biasanya menar belakang minjem duit pak. Biasa pak. Dibuji. Dibuji meng. Iya pak. Justru saya mau mengingatkan. Saya mah memang dari dulu juga tidak pernah mau jadi orang yang paling lucu meng. Iya. Orang yang paling lucu paling cepat mati. Betul. Apa-apa bagus? Kok bagus? Ya gak nyari ide lagi. Begitu banyak komedian yang meninggal di usia muda betul? Iya. Ya. Coba kita ingat-ingat lagi ada almarhum Olga Syahputra, Ade Namnung, Henry Ceper, Kasino Dono. Tujuan mana sama komeng? Tujuan komeng. Tujuan komeng? Nah itu mati duluan. He smart, meng. Smart. Kelak. Asli. Syarat pertama untuk menjadi lucu apa? Pinter. Iya. Komeng ada semuanya. Tepuk tangan dulu buat komeng. Meng, ini mohon maaf meng. Ada hasil penelitian meng. Oh iya silahkan. Hasil penelitian, jadi ini ketika itu saya kuliah di VKOM, Kang. Fakultas Ilmu Komedi Olahraga dan Musik. Jadi saya tidak pernah kuliah waktu itu. Ada ya, baru tahu gue. Saya kira fakultas ilmunya komeng. Jadi ini yang membuat penelitiannya adalah seorang doktor. Doktor humoris causa. Honoris causa. Enggak ini humoris karena meneliti tentang lawak. Doktor humoris causa namanya Doktor Dadang Hadi Hidayatullah. Disebutnya Dadang HH. Kenapa banyak pelawak mati muda? Karena stress. Tidak adil hidup bagi seorang pelawak. Kalau misalnya kita nonton band, bawain lagu yang sama, penonton malah seneng. Pelawak materi yang sama, malah penonton yang lawakannya kemarin. Ya gak sih? Ya gak sih? Setiap show penonton pengen lawakan yang baru betul, coba kalau konser musik. Setiap show penonton pengen lagu yang hits dibawain berkali-kali betul. Enggak adil. Kasian. Kamu yang pasti pernah mengalami kan? Dihuin sama penonton? Saya cari yang enggak adil tapi enggak adul Pak waktu itu. Si adul-adul. Ya teruskan. Jadi, seperti kemarin yang paling tragis juga Robin Williams. Kurang gimana lucu Robin Williams. Gantung diri. Stress. Kata penelitian ini komedian adalah salah satu profesi yang dapat membahayakan kesehatan mental. Kok meng ini lucu atau sakit jiwa sebetulnya meng? Kalau Mat Solar, Mat Solar sampai sekarang. Kalau saya lucu atau ngisengin Mat Solar. Pasti Mat Solar itu ngomongnya gitu. Lu tuh gak lucu, lu tuh gila syarap. Nah, kan? Sampai sekarang. Padahal saya gak waras. Sama aja. Sama aja. Gak waras itu bukan berarti gila Pak. Kalau di Jawa itu kita sakit panas saja. Gak waras. Ya? Ya gak sehat. Tukang pecel di Simpang 5, Pak. Tukang pecel. Pak Komen usia berapa sekarang? 47? Agustus 47. 47 tahun. Jadi begini Pak, saya melawan tadi si Dr. Humoris. Dr. Dadang HH ini? Ya. Nah, hampir setiap seni manat, apalagi pelawak, itu harus ada pelarian. Karena kita biasa menghibur orang, tapi dirinya tidak pernah dihibur. Banyak orang model-model kita ini larinya ke narkoba. Terus ke hal-hal yang negatif. Kita harus cari yang positif. Jadi kita harus punya. Seperti saya, masih sampai sekarang saya main game. Saya main musik. Tapi seperti Ariel, tidak mau dijadikan. Biar dia kalau Ariel pembanyol lagi, ah gue masak ah. Saya kalau ini, main game. Terus main musik. Saya di rumah suka sama anak-anak tuh. Nah ini kata penelitian katanya. Pelawak itu punya rata-rata usia 63 tahun. Alias 9 tahun lebih muda meninggal dibandingkan dengan orang yang kurang lucu. Ya. 47 ke 63 hitung aja, Meng. Bukan ngedoain, ini Pak kata penelitian ini, Mas. Oh bagus itu. Penelitian. Jadi saya siap-siap. Siap-siap doain, supaya pada duluan Pak. Jadi makanya buat. Kalau kematian kan bukan masalah tua atau muda. Betul, ini kan hasil penelitian dia saja. Lucu atau tidak, sakit atau enggak. Semuanya udah ditentukan yang di atas sebenarnya. Tapi menurut saya, menjadi pelawak itu adalah sebuah profesi yang mulia, hebat loh. Enggak semua orang mampu. Jadi, supaya Indonesia, para pelawak yang enggak pada mati muda, tolong. Kalau ada yang melawak, tertawalah. Ayo enggak tawalah. Mau malah. Jangan. Malah stress. Malah stress. Malah stress. Malah stress. Malah stress. Kok gitu? Kan senang diketawain. Jangan. Biarkan aja, kalau memang lucu, ya lucu. Kalau misalnya enggak ya, itu jadi introspeksi. Supaya dia juga membuat. Jadi, makanya pelawak itu harus tahu, dia berada di mana nih? Saya dengan mahasiswa. Dia harus sama si frekuensinya dengan mahasiswa. Kalau kita di pedesaan seperti itu, apa yang sering dibicarakan, masuklah seperti itu. Nah, itulah yang sebenarnya disebut dengan yang cerdas. Itu pelawak ya karena mereka tuh selalu bisa menyesuaikan diri. Pak Denny, Bang Komeng, Kang Ronald, dan semua yang ada di sini. Inilah perbedaannya komedian laki-laki dan komedian wanita. Kalau komedian laki-laki itu dituntut untuk lucu dan ditertawai. Berbedanya dengan komedian wanita. Komedian wanita materi garing, enggak lucu, enggak masalah, enggak beban. Karena apa? Karena sudah kotratnya komedian wanita itu bukan untuk ditertawai, tetapi untuk dihormati. Jadi enggak apa-apa, enaknya perempuan itu begitu. Supaya kita tidak terlalu stres, sebenarnya tuh tidak usah harus menjalankan yang namanya apa, minum alkohol atau mencari kegiatan. Kalau misalnya yang paling murah itu adalah kita mencoba untuk mendekatkan sama yang di atas sebenarnya. Kalau masalah kematian seperti itu, jangan lupa kalau kita berdoa, biasanya kalian cuma berdoa hanya untuk minta rizky, ya Allah diberikan kesenang kebahagiaan. Jangan lupa untuk minta juga dimeninggalkan dalam keadaan Husnul Khotiman. Itu yang harus kita pikirkan, supaya kita meninggalnya tuh enak gitu. Jangan meninggal dalam keadaan, nah yang kayak gitu kita harus punya senyum, semuanya pasrah gitu. Nah itulah yang sebenarnya menjadikan, jadi kalau meninggal mah udah biarkan aja kita jalanin aja seperti itu. Nah ya, pulang pengajian habis. Udah, udah selesai. Jadi atum dulu dengan kayak ini, aduh. Ah, sedang cuma yang berbahagia, sekarang kita ke Kang Maman dulu. Silahkan Kang Maman. Ya. Ada kalimat menarik untuk menggambarkan kehidupan seniman, termasuk seniman komedi. Jika dilihat dari jauh, seperti sebuah komedi, penuh bahagia, penuh canda dan tawa. Namun jika dilihat dari dekat, sungguh penuh dengan tragedi. Komedi dan tragedi ibarat dua sisi dari satu mata uang. Tapi mata uang itu bukan cuma milik komedian atau seniman, tetapi milik semua insan. Bahagia tadi dominasi satu profesi, duka lara juga tadi kuasai satu posisi. Bagi komedian seperti Bang Komeng dan yang lain-lain, ada keyakinan. Jika berbuat baik hanya untuk diri sendiri, itu cuma kesenangan namanya. Tetapi jika mampu berbuat baik dan memberi penghiburan kepada orang lain, itulah sejatinya kebahagiaan. Dan kata kunci untuk Husnul Khotimah, kata Imam Syafi'i hanya satu. Selalu berperaduga baik. Kalau saya sih setuju bahwa kanker memang mematikan, tapi masih bisa kita sembuhkan kok. Karena saya percaya bahwa there is can in cancer. Ada kata can dalam cancer. And we can beat it. Sebenarnya dunia artis kita ini sekarang lagi agak sedih dan bersedih. Karena yang Juppe itu salah satunya pernah sempat juga menjadi panelis. Dan tentu saja semua orang, saya sih yakin untuk orang yang mengenal Juppe, pasti semuanya akan berdoa untuk kesembuhannya. Juppe ya, moga-moga bisa sembuh dan keluar dari sakitnya itu. Atau enggak yang terbaiklah untuk Juppe dan semuanya tentu saja. Nah, kira-kira ini Ronald mengenai penyakit nih ya. Mulai dari jantung, paru-paru, sampai dengan kanker ini. Yang menduduki peringkat ketiga ya kalau kanker dan sampai sekarang masih sulit juga mendapatkan obatnya. Di Indonesia juga. Di Indonesia. Silahkan coba. Ya jadi tentang kanker kan ini di, apa ya, tentang Juppe ya. Iya Juppe. Julia Perez kita tahu lah beliau sedang sakit, semoga cepat disembuhkan diangkat penyakitnya. Amin. Tapi memang banyak sekali artis-artis yang terkena kanker tapi ya ada yang sampai meninggal tapi juga tidak sedikit yang berhasil sukses. Sebagai cancer survivor ya. Salah satunya adalah Ria Irawan. Iya. Sudah melalui masa-masa kritisnya dua tahun lalu divonis kanker gelenjar getah bening. Ya betul. Sebelumnya sempat diangkat juga rahimnya karena ada kanker di rahimnya. Tapi akhirnya Ria Irawan sembuh dari segala penyakit itu. Dan yang membuat saya terharu adalah Ria Irawan termasuk artis yang suka main ke kantor saya Kang Deni. Ya karena saya ada perusahaan kecil yang suka bikin musik buat film. Saya juga produser band Sore. Band Sore namanya. Ketika tahu Ria Irawan sembuh dari kanker. Waktu itu albumnya Sore Lost Good Leboy sudah selesai. Sudah mau mastering. Ketika dapat kabar Ria Irawan sembuh Sore datang ke saya bilang boleh gak nambah sedikit lagi budget buat apa. Kami mau bikin satu lagu tentang Ria Irawan yang berhasil menang melawan cancer. Akhirnya dibikin lagi satu lagu dikasih judul Ria. Bisa dilihat di Youtube video klipnya itu lagu didedikasikan buat Ria Irawan yang berhasil menang melawan cancer. Saya masih merinding sih kalau dengar cerita itu karena liriknya pun yang mudah-mudahan menjadi inspirasi bahwa kanker ada mematikan iya. Tapi kalau kita mendampingi dan men-support orang-orang yang terkena kanker dia bisa menang kok gitu. Buktinya Ria Irawan bisa menang. Support-support dari orang terdekat juga penting ya. Harus, harus. Ibu Rima Melati juga tuh. Kalau waktu itu beliau kanker payudara udah sampai stadium 3B. Lompat udah terminal kan udah susah. Bisa sembuh juga. Juppe juga sempat dinyatakan sembuh dari kankernya. Terus umroh untuk merayakan kesembuhannya. Tapi ternyata masih ada kanker yang ber sarang di tubuhnya. Dan kalau saya sih setuju bahwa kanker memang mematikan tapi masih bisa kita sembuhkan kok. Karena saya percaya bahwa there is can in cancer. Ada kata can dalam cancer. And we can beat it. Saya yakin kanker bisa kita lawan dengan teknologi yang udah ada. Dan yang paling penting kita yang tidak terkena kanker ikut men-support. Karena harapan hidup yang perlu ditumbuhkan dan dikuatkan untuk para penderita kanker. Jadi buat yang punya kerabat terkena kanker yakinkan bahwa mereka bisa sembuh. There is a can in cancer. Yakin ya. Sekarang saya mau tanya Semi. Semi mungkin ada yang ingin diucapkan untuk memberikan semangat Juppe. Semoga cepat sembuh. Nanti anytime soon. Gue belum sempat nengok. Pasti gue akan kesana anytime soon. Semoga penyakitnya diangkat. Dan kita bisa semua bisa kumpul barang lagi. Untuk Juppe. Dulu saya pernah ada pengalaman sama Mbak Julia Perez. Dia adalah salah satu juri di dalam acara Lomba Lawak yang saya ikutan. Saya, suami saya dan satu teman saya. Satu grup saya namanya ASN. Dan waktu itu kita hampir eliminasi. Dan kita diselamatkan karena Mbak Juppe memilih kita. Untuk diselamatkan dan kemudian dia pasang di Instagram. Dia posting foto dia dengan kita yang ada di bawahnya itu. Sambil, ini ada kan. Dia menulis seperti ini. Berjuanglah sekuat tenaga, wahai pejuang masa depan. Yakinkan 10 ribu pintu terbuka. Bismillah. Ini beberapa hari yang lalu saya posting. Karena saya mendengar kabar Mbak Juppe kembali kritis. Jadi kalau dulu misalnya Mbak Juppe menyemangati kita. Sekarang biarkan gantian. Kita menyemangati Mbak Juppe. Walaupun mungkin Mbak Juppe lupa sama ASN. Tapi kita gak akan pernah lupa. Karena gara-gara Mbak Juppe juga lah. Kita berhasil menjadi juara kedua di Lomba Lawak tersebut. Jadi Mbak Juppe matur nungun. Semangat. Men, ada yang ingin di ucapkan sama Juppe. Kasih semangat. Iya. Juppe. Dia lucu loh Pak, sebenernya Pak. Siapa? Juppe lucu. Baik, karena nanya baik. Dan dia tuh ini apa? Polos gitu, bener-bener. Enggak polos, pakai banyak. Iya maksudnya apa adanya. Kelucuan dia tuh apa adanya. Dia mah spontan aja ngomong, Wuih gitu. Juppe, semoga oleh Allah SWT diberikan yang terbaik. Tidak usah takut mati. Iya. Mati udah ada yang ngatur. Udah, enjoy aja ya. Yang penting ingat me Allah SWT. Wabilih topik, wa dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabilih. Oke, terima kasih. Silahkan. Pak, kayaknya saya ngomong bener aja diketawain Pak. Iya aneh ya, meng. Lu pelawak sih udah labelnya. Saya kan mau ngomong kayak orang-orang Pak. Kayak semi, kayak siapai gitu. Iya. Ariel, Ariel. Ada yang mau disampaikan? Yang mau aku sampaikan, karena kebetulan aku orang yang percaya banget sama the power of subconscious mind. yaitu alam bawah sadar kita semua. Jadi yang mau aku sampaikan ke Kak Juppe, cuma semangat kita semua bisa ketika kita percaya. Itu doang. Iya. Anyun, Anyun pernah ketemu Juppe juga? Nah, Anyun waktu itu saat, ya itu lomba lawak juga. Oh, lomba lawak juga. Ah, bukan lagi ngamen di Bajay? Itu juga pernah, kasih. Meng, lu apa, gak sempit lu ngamen di Bajay? Itu gini aja. Orang sebelah situ ngamen di Bajay. Nanya ngamen di hidung, kenapa jadi misalnya? Iya, kenapa dia ngamen di situ? Metromini kan masih loh. Kalau Metromini kan gede, ini di Bajay sebelahan gitu, Pak. Ditanya medienya, Pak. Kenapa dia ngamen di situ? Saya kan hanya melihat. Dikenal potnya, Anjun. Udah dia mau cerita tentang, dia pertama ketemu Juppe. Malah dia dipanjang. Ya, Mbak Juppe orangnya baik banget, selalu ngasih support ke Anyun waktu di kompetisi. Anyun mah ngasih ke Mbak Juppe ya. Tetap semangat, doang kita selalu ada untuk Mbak Juppe. Dan kembali sehat lagi, karena semua orang merindukan senyumnya Mbak Juppe. Wah, oke. Ya, kita pengen melihat lagi Mbak Juppe di TV, merindukan senyumnya. Kita semua di sini, saya yakin sekali, semuanya pasti mendoakan untuk kesembuhannya Juppe. Atau siapapun yang sekarang lagi sakit, misalnya ibu, anak, bapak, atau siapa yang sedang sakit, kita doakan semoga disembuhkan. Diberikan jalan yang terbaik, untuk kembali lagi bisa beraktifitas tentu saja. Silahkan, Kek Maman. Di satu malam Jumat di tahun 1975, saya tidur dalam pelukan nenek, dan terbangun karena darah mewarnai tubuh saya. Ternyata darah sudah keluar dari tubuh nenek saya yang memang terkena kanker cervix. Dan ketika saya hendak menangis, satu kalimatnya yang dia ucapkan, nenek sudah pernah mengucapkan siap, tolong bantu saja dengan kalimat tawhid, la ilaha illallah. Dan dia memeluk saya, dan kemudian wafat. Usia biarlah, menjadi semata rahasianya. Bagi manusia, doa dan harapan yang tak boleh henti dilantunkan dan dinyalakan. Ujian dan cobaan adalah caranya untuk membersihkan kita dari segala noda dan dosa. Jika dihadapi dengan keikhlasan, balasannya sungguh sebuah kebaikan, di atas kebaikan. Julia Perez berulang hadir di Indonesia Lawak Club. Berulang berbagi bahagia dengan sesama. Tak jarang ia hadir berurai air mata setiap kisah tentang Bapak dan Ibu diungkapkan. Dan kami percaya, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya akan mendapatkan balasan kebaikan dari Tuhannya. Akan mendapatkan yang terbaik dari penciptanya. Hari ini kita semua melantunkan doa bersama untuknya. Semoga Sang Maha Pengasih dan Maha Penyayang memberi yang terbaik dan sebaik-baiknya kepada sahabat kami semua, Julia Perez. Juga kepada seniman komedi dan siapapun yang sedang menghadapi cobaan hari ini. Dan kami percaya pada hadis dan firman-firmannya. Sungguh menakjubkan perkara seorang mu'min, sabda Rasul. Semua urusannya merupakan kebaikan. Jika dia mendapat kegembiraan, maka dia bersyukur dan itu kebaikan baginya. Jika mendapat kesusahan, maka dia bersabar dan itu pun merupakan kebaikan baginya. Bahkan Rasul pernah bersabda, janganlah kamu mencaci maki penyakit demam sekalipun. Karena sesungguhnya Allah sedang menghapuskan dosa-dosa anak Adam sebagaimana tungku api menghilangkan kotoran, kotoran besi. Karenanya aku panjatkan pengharapan kepadamu. Ya Allah, anugerahkanlah kepada sahabat kami, Juppe, keyakinan dan kesabaran yang akan meringankan segala cobaan dan musibah di dunia ini. Kami percaya, yang datang darimu pastilah yang terbaik untuk kami. Buat saudaraku, Juppe, tetap semangat. Terima kasih Kang Maman, terima kasih juga teman-teman dari Perbanas, dari Politeknik Negeri Jakarta, lalu dari Ulusat M. Hartamrin, dan juga dari UNJ. Terima kasih semuanya. Mongga-mongga malam hari ini banyak manfaat yang kita dapatkan. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!